Bersadami keuntungan yang berlipat ganda, seorang pemilik toko beras di Kabupaten Malang mengemas ulang beras bulok menjadi kemasan beras premium. Sebanyak 2 ton beras berhasil disita dari pelaku. Inilah tuntukan beras bulok bersubsidi dari pemerintah dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang disita oleh Satres Krim Flores Malang. Beras ini didapat dari pelaku berinisial EH yang merupakan pemilik toko beras di Desa Kidal, Kecambatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tergiur keuntungan lebih besar di saat mahalnya harga komoditi beras di tengah masyarakat membuat pelaku kiri harus berurusan dengan aparat berwajib karena terbukti melakukan pengemasan ulang beras bulok menjadi beras kemasan premium yang memiliki harga jual lebih mahal. Pelaku mengaku telah menjalankan modus operandinya ini sejak bulan Oktober 2023 yang lalu. Ia mengaku membeli beras bulok SPHP kemasan 50 kg dengan harga Rp. 640.000 yang kemudian dikemas dalam ukuran 25 kg. Sementara itu Kepala Bulok Malang Siane Dwi Agustina menampik adanya permainan dari orang dalam bulok dalam meloloskan pendistribusian beras bulok yang disalahgunakan oleh tersangka. Ia juga menyerahkan proses penyelidikan ke pihak kepolisian guna mengungkap dari mana beras bersubsidi pemerintah yang didapatkan oleh tersangka.